Saya itu tidak semua pendapat Habib Ritik atau tindakan Habib Ritik itu semuanya kok setuju tidak Tapi juga semua apa itu pendapat dan tindakan Habib Ritik saya tidak setuju juga tidak Jadi kalau menurut saya benar baik ya saya tuju, kalau enggak ya enggak Biasa aja tak beda pendapat Terus, tapi ini ada yang menarik yang diciptakan oleh Habib Novel ala Idris Solo itu Saya agak kaget, terserah agak kaget ini Jadi begini, ceritanya dicoba dicek nanti di Youtube ada itu Habib Novel itu cerita tentang yang itu tanahnya Habib Ritik yang di Megamendung Yang disebut markas sariah apa-apa itu Di situ itu ada 80 hektare atau 80 ribu hektare saya agak lupa nanti tolong dicek Yang mengagetan itu begini, di situ itu oleh Habib Ritik mau ditanam Satu juta pohon Satu juta pohon, nah sekarang yang sudah ternanam Alhamdulillah katanya 200 ribu pohon Dari satu juta itu ya Ini bagi saya mengejutkan Saya jadi ingat hadis Rasulullah yang ada di kitab Riyadu Salih ini Jadi kalau bahkan seandainya kamu itu tahu besok pagi itu kiamat Hari ini kamu masih sempat menanam, tanamlah Jadi pada intinya menanam pohon itu kan luar biasa dalam apa itu ajaran Islam itu Nabi SAW menghancurkan begitu Bahkan ketika perang pun kita itu tidak boleh menebang pohon Perang itu kan situasi yang sangat tidak normal Situasi tipu daya, situasi tubi or not tubi Itu saja Rasulullah itu mengarang kita untuk menebang atau merusak pohon Bayangkan betapa Rasulullah itu mengajarkan kita untuk menyayangi, memuliakan pohon Karena apa, ya memang manusia itu kan butuh pohon Tapi pohon tidak pernah butuh manusia Nah oksigen itu kan diciptakan Tuhan dari pohon itu Satu pohon itu menyediakan oksigen kira-kira untuk 50 orang Itu kata apa Greenpeace apa-apa Jadi itu, jadi ini mengejutkan saya kembali ke soal itu ya Jadi Habib Pritik mau menanam 1 juta pohon di Markasariah itu Dengan apa itu tujuan untuk mengurangi banjir di Jakarta Karena banjir di Jakarta kan kiriman dari daerah atas Di daerah Bogor, termasuk Megamendung Karena di daerah situ kan dulu banyak pohon Sehingga air hujan itu diserap ke tanah oleh pohon Nah sekarang karena yang ditanam bukan pohon Tapi pokoknya jenengi semen dan batu kebangunan Maka akibatnya ya kalau ada hujan Tidak terserap ke tanah Tapi langsung mengalir menuju dataran yang lebih rendah Dan Jakarta itu jadi korban Yang menarikan begini Selama ini yang kita kenal Habib Pritik itu seperti itu ya Tiba-tiba ternyata ada sisi-sisi yang luar biasa gitu ya Menanam pohon itu ya Karena beliau itu bukan Bupati Pokor Bukan Gubernur DKI Bukan ini Soal banjir Jakarta macam-macam Itu kan tanggung jawab utamanya pada pemerintah ini Bukan pemerintah bukan apa tapi Dan tidak ngomong kepada siapa-siapa Tidak mengumumkan kepada siapa-siapa Tapi ikut membantu itu Itu ya Apa menanggulangi banjir Ini mungkin dari bisa diartikan dari segi-segi apa ya Terserah lah Dan saya juga ingat kata Nabi itu Di Riyadu Solehin itu Siapa yang menanam pohon Kemudian pohon itu berbuah Dan buahnya dimakan oleh orang yang menanam Atau keluarganya Atau orang lain Atau bahkan hewan Itu semua menjadi sotakoh Misalnya menanam pohon mangga Kemudian seperti ini mangga Diambil orang, dicuri orang Sotakoh Kemanfaatannya Oh ada orang apa itu berteduh di situ Itu sotakoh Kemudian kalau kita anul lagi Kembangkan lagi apa yang dimaksud Rasulullah Berarti kalau ada semut di situ Tinggal Oh iya Rasulullah juga bilang Kalau ada burung di situ bersarang Itu sotakoh Bagi yang menanam pohon itu Jadi kemanfaatan pohon itu Selagi pohon itu memberi manfaat kepada makhluk Apapun itu Manusia apakah hewan apa Itu dihitung sotakoh Mendapat pahala sotakoh Untuk si yang menanam pohon itu Untuk si yang merawat pohon itu Ada kalanya menanam dan merawat Ada kalanya cuma menanam Tapi ada yang lain lagi yang merawat Amin Ya kalau kita kembangkan lagi Yang dimaksud Rasulullah itu Siapa yang menanam pohon Nah pohon itu kan menjadi alat Tuhan Untuk memproduksi oksigen Berarti dia Selagi pohon itu masih hidup Dia sotakoh oksigen dong Kepada kehidupan Kepada manusia Kepada makhluk hidup lain Yang butuh oksigen Berarti juga Karena pohon itu Memproduksi ozon Berarti Itu Anu juga dong Sotakoh juga ozon itu kan O3 ya Yang melindungi bumi Dari Apa itu Bahaya sinar matahari Kalau enggak ada ozonnya Sekarang ini kan ozonnya Bolong Terjadi pemanasan global Dan lain-lain Akibatnya kan bisa Memusnahkan kehidupan Kan gitu Nah ozon itu kan Anu Apa itu Peneduh Peneduh Dan ada Ada kaedah juga Kalau di Islam itu Kalau Siapa yang Memberi makan Makhluk Allah Maka Allah akan Memberi makan dia Berarti di akhirat nanti Maupun di dunia ini Siapa yang beri Apa itu Peneduh Bagi Bagi sesama Maka Allah juga akan Memberi tempat berteduh Di dunia Di akhirat Jadi luar biasa itu Apa Ajaran Islam Mengenai pohon Mengenai menanam Pohon Kan gitu Dan bahkan Kalau kita cek ya Tidak ada satu pun Nabi Tidak ada Tidak ada satu pun Wali Yang Menyuruh Menebang pohon Tapi Semua nabi Semua wali Itu pasti Menyuruh Menanam pohon Kan gitu Jadi kalau kita Bicara masalah Perusahaan Di dunia ini Kan sekarang Yang sedang trend Itu kan Apa Ketika Infermental Etik Etika lingkungan Sayang sekali Belum ada presiden Di seluruh dunia ini Yang Mendasarkan Kepemimpinannya Dengan ideologi Etika lingkungan Kalau Kalau Apakah Jenengin Ada presiden yang begitu Berarti kan luar biasa Jadi Kalau kita ingat lagi Misalnya Ini agak Agak kesana kemari Tidak apa-apa ya Kalau kita ingat lagi Bahwa Ini Jahilun Fil'arti Khalifah Tuhan itu Allah itu Berfirman kepada Malaikat Aku akan Menjadikan Di bumi Di dimensi bawah Itu Khalifah Penguasa Yang menggantikan Aku Yang Melaksanakan Tugasku Kan itu Ketika Allah itu Berfirman Menjelaskan Kepada Nabi Adam Kepada Para malaikat Mengenai Akan Diciptakannya Nabi Adam Ya berarti kan Manusia ini tugas Pertama kan Khalifah Fil'ar Khalifah itu Pengganti Tuhan Tuhan itu Memelihara Tuhan itu Menumbuhkan Jadi tugas utama Ya manusia itu Ya harusnya Menjaga Menumbuhkan Nah kalau hari ini Kita melihat Manusia Merusak Hutan Dan seterusnya Itu berarti kan Bertentangan Dengan Tujuan pertama Allah menciptakan Yaitu Sebagai pengganti Allah Allah sudah Menumbuhkan Allah sudah Menjaga Kemudian dipasrahkan Manusia Kenapa manusia Bikin dusak Allah itu Membangun Kenapa manusia Bikin dusak Kadang-kadang kan Di Belum Begitu populer Di kalangan Pesantren Bahwa merusak Hutan Bahwa menabang Pohon Semenamena Semau-maunya Untuk kepentingan Kepentingan Ekonomi Misalnya Itu kan Sebenarnya kan Maksiat besar itu Bahkan Setara Metaforis itu Allah itu Di Al-Quran Menggambarkan Kemaksiatan Itu Dengan Dengan Kalimat Janganlah kamu Membuat Kerusakan Di muka Bumi Kerusakan Di situ Maksiat Artinya Kerusakan Itu sebagai Metafor Nanti akan Saya terangkan Mengenai Realitas Metaforis Dan Realitas Real Realitas Zahir Jadi Ya Apa Itu Tuhan Bahkan Menyematkan Sifat-sifat Orang Kafir Itu Dengan Kebiasaan Merusak Membuat Kerusakan Di muka Bumi Nah Sekarang Begini Kalau menurut Ilmu Apa itu Jenai Ilmu Biologi Ilmu Fisika Ilmu Sain Yang Lebih Merusak Bumi Ini Selain Menebang Pohon Apa Kan Tidak ada Sekali lagi Manusia butuh Pohon Tapi Pohon Tidak pernah Butuh Manusia Semua Makhluk Itu Butuh Pohon Tapi Pohon Tidak pernah Butuh Ya Manusia Juga Tidak Butuh Butuhnya Sama Allah Ya Itu Kan Ilmu Hakikat Ilmu Syariat Seperti Itu Jadi Apa Apalagi Jadi Itu Saya Maksudnya Saya Tekankan Begini Mari Kita Bersama Menanam Pohon Saya Di Pondok Ini Dulu Tidak ada Pohon Macam Macam Sekarang Alhamdulillah Dalam Waktu Ya 13 Tahun Pohon Semua Ini Saya Dulu Malah Ada Pelajaran Semua Santri Itu Harus Punya Pacar Pacarnya Bukan Orang Pacarnya Pohon Yang Dia Tanam Sendiri Pacarku Pohon Mangga Yang Itu Pacarku Pohon Jati Yang Itu Pacar Itu Menyayangi Melaksanakan Perintah Nabi Itu Kira Kira Begitu Menanam Menanam Dan Menanam Itu Ajaran Islam Yang Hari Ini Bahkan Bukan Hanya Ajaran Agama Islam Ajaran Semua Agama Islam Menekankan Lagi Hari Ini Orang Melupakan Bahwa Bisa Jadi Loh Karena Allah Itu Mengangkat Seseorang Menjadi Kekasih Yang Menjadi Walinya Itu Bukan Karena Baca Qur'annya Bukan Karena Sholat Bukan Karena Kuasanya Bukan Bukan Karena Ilmunya Tapi Akhlakul Karimah Dan Sakho Akhlakul Karimah Hari Ini Yang Paling Dilupakan Itu Mencintai Pohon Menanam Pohon Dan Seterusnya Itu Sebenarnya Di kitab-kitab Kuning Juga Adalah Jangan Pernah Kamu Memotong Dahan Atau Ranting Pohon Kecuali Sudah Kamu Ukur Bener Manfaatnya Dan Sudah Terukur Bener Bapak Mudorotnya Dan Manfaatnya Lebih Banyak Kan Hari Ini Bukan Hanya Ranting Bukan Hanya Dahan Pohon Semua Ditebangi Mengerikan Dan Mereka Mengaku Beragama Agama Macam Apa Kira-kira Kaya Itulah Mari Kita Menanam Pohon Siapapun Yang Menanam Pohon Itu Bagi Saya Kagum Siapapun Yang Tukang Merusak Pohon Merusak Hutan Macam Itu Bagi Saya Itu Harus Disadarkan Tidak Benar Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Ahlal Warah Mandikan Masdaq Wallah Al-Mafiq Ilah Kami Tarik Wallah Ba'ala Al-Mafiq